Kalau teman-teman buka halaman websitenya Last Day, sekarang ada yang baru Yang sebelumnya kita cuma memiliki tab kursus online Yang berisi tentang kursus online yang selama ini tersedia di Last Day Dan juga biasa kita taruh sebagian di Tokopedia dan sebagian juga di Udemy Kali ini kita punya tab baru yaitu Membership Nah disini ada batch baru gitu Kemudian untuk teman-teman yang nanya konten flutter dari Last Day atau kursus flutter dari Last Day Kali ini kursus flutter tersebut tersedia di halaman Membership Jadi memang openingnya kita coba open dengan beberapa kelas flutter Saat ini tersedia 3 kelas Tapi pada video ini kita mau jelasin aja Apa sebenarnya kelas yang baru di Last Day dan apa bedanya dengan yang lama gitu Oke kalau sebelumnya di kursus online Kalau kita lihat disini ada beberapa studi kasus gitu Jadi langsung dijelasin kayak aplikasi catatan keuangan Aplikasi kelas online gitu Terus kemudian membuat aplikasi kasir Jadi memang studi kasus yang digunakan lebih panjang Daripada teman-teman masuk ke halaman Membership Kalau misal disini kita buka salah satu Ini langsung nge-play otomatis Flutter pemula Nah disini kalau dilihat sebenarnya videonya gak terlalu banyak Dengan durasi satu video kurang lebih 10 menit gitu Dan kalau teman-teman di klik disini bedanya apa Antara kursus online dan kelas online sebenarnya sudah ada bedanya Jadi pada intinya untuk kursus online Biasanya menggunakan studi kasus yang lebih panjang Biasanya teman-teman bikin sesuatu Misalkan aplikasi kasir Misalkan bikin aplikasi penjualan Misalkan bikin aplikasi portal berita Nah itu biasanya tersedia di kursus online Untuk Membership sendiri itu berisi tentang fitur-fitur spesifik Misalkan fokus di proses skrut antara Flutter dan juga MySQL gitu Terus kemudian membuat push notification di Firebase dengan menggunakan Kotlin Android Atau upload file dengan menggunakan Java Android dan MySQL gitu Nah kira-kira seperti itu teman-teman bisa temui di halaman kursus Membership Kalau teman-teman berlangganan satu bulan tentunya ya lebih murah gitu Di Membership daripada membeli sebuah kursus online Tapi kalau dari studi kasus yang dibuat Ya teman-teman sebenarnya lebih mendapatkan sesuatu gitu Lebih membuat sesuatu jika teman-teman mengambil kursus di bagian kursus online Karena biasanya di sana lebih dari 30 video Jadi kurang lebih durasinya satu kursus itu 5 jam bisa lebih gitu Nah kemudian untuk next kursus Karena sebenarnya kalau teman-teman kursus di bagian Membership disini Disini ada label Membership tapi ada juga yang label Free Jadi ini mungkin akan berpengaruh ke next konten Youtube di channel Youtube alias D Indonesia Jadi memang kita coba bikin semua series di channel Youtube ini itu adalah berupa series Nggak potongan kayak tutorial gitu ya Mungkin tetap ada tapi concernnya sebenarnya series Karena saya pribadi dulu kalau belajar itu lebih suka belajar yang series gitu Sebelum kita memiliki logic sendiri Sebelum kita memiliki problem-problem atau problem solving sendiri Jadi kita coba ikutin logic dan problem solving orang lain Jadi dari resource tersebut Jadi kita kalau ketemu dengan masalah yang sama Kita mungkin perlu solusi dari yang pernah kita bikin Jadi mungkin latar belakangnya seperti itu ya Makanya saya sampai sekarang lebih suka membuat series daripada kayak potongan-potongan tutorial Jadi series seperti disini Res API crude PHMSKL sudah tersedia di halaman Membership dan dia Free gitu Dan ini juga akan berpengaruh mungkin sekarang kursus yang kelas yang tersedia di halaman Membership Mungkin next akan menjadi konten Free di Youtube Tapi intinya setiap series yang kita buat kita akan upload secara secepat mungkin itu di kelas Membership Jadi teman-teman yang berlangganan di kelas Membership akan menerima konten lebih cepat Dan biasanya langsung berupa series Jadi untuk nextnya ini misalkan untuk connect database-nya gimana Untuk API-nya gimana Biasanya kalau potongan tutorial kan biasanya kita mengkombinasikan Atau mengimplement ke project itu agak kesusahan Jadi yang akan kita upload di Membership itu biasanya berupa series Dengan bermacam-macam kemungkinan studi kasus yang teman-teman temui Misalkan disini Flutter login register PHMSKL Kita cek ya Nah disini mulai dari membuat project baru Membuat UI Terus kemudian menambahkan validasi Sampai yang terakhir kita menambahkan session menggunakan set preference Terus kemudian menampilkan data usernya Jadi memang ketika pembuatan login itu gak serta-merta membuat layout Terus di cek terus gagal Kan tidak seperti itu ya Ada step by step yang perlu kita lewati Jadi dari step ini ketika teman-teman mampu membuat login ini Kemudian logiknya sudah kena gitu Mungkin ada beberapa tambahan Mungkin teman-teman bisa mengimplementasi login ini Di project teman-teman yang sedang kerjakan di rumah Jadi mungkin itu goalnya kenapa teman-teman harus join di kelas membershipnya Last day Indonesia Dan tidak menutup kemungkinan Nanti ketika misalkan sudah bikin kelas baru disini Upload kelas baru last day disini Nanti beberapa kelas Misalkan dipilih dari satu kelas yang mana dulu Akan di upload menjadi content free di youtube Jadi tenang aja untuk teman-teman Teman-teman di youtube tetap akan mendapatkan konten premium dari last day Tapi mungkin agak terlambat Mungkin bedanya cuma agak terlambat aja Karena videonya sama, source code nya sama Mungkin itu aja Kemudian apa bedanya dengan Udemy gitu Sepertinya Udemy belakangan mulai rame gitu Karena setiap cek notifikasi gitu Udemy lumayan banyak dapat notifikasi Jadi Udemy sendiri sebenarnya bukan concern saya ya Maksudnya Karena di last day saat ini tidak tersedia sertifikat Dan saya ngerti kenapa teman-teman butuh sertifikat tersebut Jadi alasan kenapa beberapa kursus ditaruhi di Udemy Biar itu adalah solusi buat teman-teman yang butuh sertifikat Makanya disana itu kayak bener-bener dibedain antara satu kursus dan kursus yang lain Tapi memang fokusnya di Android aja Jadi ada pilihan Kotlin dasar Terus kemudian ada Java Android dasar Terus kemudian kayak serverless menggunakan Firebase Ada juga disitu Terus kemudian design pattern MVVM juga ada Jadi perspesifik fitur besarnya itu dipisah Terus saya upload di Udemy Jadi buat teman-teman yang butuh sertifikat bisa ambil kursus disana Karena isinya juga sama dengan websitenya last day Tapi yang pasti lebih lengkap di websitenya last day Indonesia Mungkin itu aja informasi dari kelas terbaru last day Dan semoga teman-teman tidak bingung lagi Kalau kurang mengerti apa bedanya kursus yang lama dengan kelas membership Teman-teman bisa klik tab apa bedanya antara kursus dan kelas membership yang ada di websitenya last day Mungkin itu aja untuk video kali ini Saya irsad dari last day dan saya tunggu kalian di kelas membership last day Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton